Sebuah kejujuran Setelah mendapat izin dari Gabrielli, Lepi dengan penuh semangat membawa Elea pergi ke taman bermain. Dan tentu saja mereka pergi dengan dikawal oleh belasan penjaga yang telah diatur oleh Ares untuk menjaga keselamatan mereka berdua. Cih, jika seperti ini, orang pasti akan mengira kalau kita sedang melakukan konvoy, grutu Lepi. Elea yang duduk di sebelah Lepi hanya diam mendengarkan. Dia sebenarnya merasa bingung melihat banyaknya mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Namun, Elea tak mau menanyakan hal tersebut. Dia takut pertanyaan yang malah membuat Lepi semakin kesal. Elea, kenapa kau diam saja sih? Cepat lakukan protes pada suamimu yang posesif itu. Ucap Lepi ketus. Protes apa, Kak? Tanya Elea. Cak, memangnya kau tidak lihat ya berapa banyak pengawal yang mengikuti kita. Udah Cak Lepi kesal. Aku lihat, Lepi mendengus. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Sana protes pada suamimu. Katakan padanya, kalau kita itu ingin pergi bermain dengan bebas, bukan malah dijadikan seperti tersangka korupsi yang mencuri uang negara. Kita kan memang bukan pelaku korupsi, Kak. Kenapa, Kak? Iya, Elea yang harus diprotes. Mendengar pertanyaan bodoh Elea, membuat Lepi merasa frustasi. Sambil memasang senyum menangan kesal, Lepi menarik bauku Elea agar menghadap ke arahnya. Elea sayang, yang bilang kalau kita ini adalah pelaku korupsi itu siapa? Tanya, Lepi. Kak, Lepi lah. Baru saja tadi kakak bilang begitu. Jawab, Elea polos. Astaga, Elea. Yah, itu hanya perumpamaan saja. Hanya perumpamaan. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana caranya kau berpikir. Bisa-bisanya kau menelan mentah-mentah perkataanku tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Elea meringis sambil menggaruk kenengnya yang tak gatal. Aduh, salah lagi aku. Tau begini lebih baik aku diam saja tadi. Lepi menyendarkan tubuhnya ke sopa mobil sambil memegangi kepalanya yang berenyut. Dia akan selalu berakhir seperti ini jika berhadapan dengan pola pikir Elea yang begitu polos. Kak, Lepi, kau baik-baik saja kan? Tanya Elea khawatir. Baik-baik apanya. Matamu tidak bisa lihat kalau aku hampir menjadi gila setiap kali bicara denganmu, ha? Ucap Lepi balik bertanya. Maaf, kak. Aku benar-benar tidak paham. Saat kakak menyebut kita sebagai tukang korupsi, otakku sangat bodoh. Aku selalu lamban mencerna semua hal. Maafkan kebodohanku ya, kak. Ucap Elea merasa bersalah. Mendengar kata permintaan maaf Elea membuat Lepi merasa teriris. Tanpa sadar, dia sudah menyakiti perasaan seorang gadis kecil yang begitu polos ini. Tak ingin melihat teman kecilnya bersedih hati, Lepi dengan penuh sayang memeluknya. Dia mendekat tubuh mungil Elea seolah-olah dia adalah bayi kecil yang sangat rapuh. Tidak perlu minta maaf. Kau tidak salah apa-apa. Kau tahu sendiri bukan kalau emosiku gampang meledak-ledak? Tanya Lepi sambil menghela nafas panjang. Iya kak, aku tahu. Aku juga tahu kalau sebenarnya kakak adalah orang yang baik. Jawab Elea. Dari mana kau tahu kalau aku orang baik? Elea mendongak. Dia kemudian tersenyum. Senyum tulus yang mampu menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Aku tahu, setelah kakak menabrakku malam itu. Jika kak Lepi bukan orang baik, kakak pasti tidak akan mau repot-repot mengantarkan aku ke rumah sakit. Bahkan kak Lepi juga membelikan berbagai macam makanan untukku. Malam itu kau terlihat seperti malaikat yang datang untuk menolongku, kak. Lepi tertegun mendengar kejujuran Elea. Dia menolak ke arah samping, berusaha menahan air matanya agar tidak menetes keluar. Kak Lepi, terima kasih ya, sudah mau mengulurkan tangan untuk menjadikan aku sebagai temanmu. Kakak adalah orang kedua yang tidak menganggapku seperti sampah. Kau bidadari cantik yang dikirim Tuhan dari langit. Tambah Elea dengan begitu tulus. Penjaga yang sedang mengemudikan mobil merilik melalui kaca spion begitu mendengar perkataan nyonya-nya. Dia tersenyum. Omonganmu sangat menggelikan Elea, membuat telingaku sakit saja. Omel Lepi sambil menyeka air mata yang akhirnya menetes juga. Lepi merasa sangat tersentuh. Sebuah kejujuran yang baru saja disampaikan oleh Elea langsung mengendap di dasar hatinya yang paling dalam. Apa sakit sekali? Ledek Elea sambil tersenyum lucu. Elea tahu kalau Lepi sedang berpura-pura. Dia tadi sempat melihat kalau temannya ini sedang menghapus jejak air mata di wajahnya. Tentu saja. Ketus Lepi tanpa berani menoleh. Tak mau membuat Lepi semakin marah, Elea akhirnya memilih diam. Dia lalu tidak sengaja melihat segerombolan anak sekolah yang sedang bersendak hurau dengan begitu bahagia. Bahagianya jadi mereka. Gumam Elea lirik. Meskipun suara Elea begitu kecil, nyatanya Lepi masih bisa mendengarnya. Elea tidak menyadari kalau sekarang Lepi tengah mengirimkan pesan pada suaminya. Gap rally, kapan Elea mulai belajar? Aku melihat kesedihan saat dia memperhatikan anak-anak perempuan yang memakai seragam sekolah. Aku tidak suka itu. Setelah mengirim pesan, Lepi kembali memperhatikan Elea yang kini sedang melamun. Ada senyum miris yang muncul di bibirnya, begitu melihat tatapan kosong di wajah teman kecilnya ini. Dret-dret, ponsel Lepi bergetar. Pada sebuah pesan masuk yang berisi balasan dari Gap rally. Malam ini Elea akan memulai pembelajarannya. Lepi, tolong jaga Elea untukku. Lakukan apapun, supaya hari ini dia bisa merasa bahagia. Aku sangat benci membaca pesanmu yang mengatakan kalau istriku terlihat sedih. Turuti semua yang dia inginkan. Aku tidak peduli seberapa banyak uang yang akan kalian habiskan nanti. Karena bagiku, kebahagiaan Elea jauh lebih penting dibandingkan apapun. Lepi tersenyum setelah membaca pesan tersebut. Dia merasa lega karena Elea dinikahi oleh orang yang sangat tepat. Gap rally tidak seburuk yang dia pikirkan. Pria dingin itu terlihat begitu mencintai Elea dengan sangat tulus. Kau berhak untuk bahagia, Elea. Tersenyumlah selalu karena sekarang kau memiliki seorang pria yang begitu peduli akan kebahagiaanmu. Kak Lepi, apa masih jauh? Tanya Elea setelah diam cukup lama. Tidak, sebentar lagi kita akan segera sampai. Oh ya, Elea. Sebelum ke sana, bagaimana kalau kita berganti kostum dulu? Tidak seru kalau kau memakai dress seperti ini. Jawab Lepi sambil menunjuk baju yang dipakai Elea. Memangnya kenapa, Kak? Kak Iyal bisa marah kalau aku sembarangan memakai baju. Dia sudah berpesan padaku tadi. Lepi menghala nafas. Gap rally terlalu posesif. Bukan urusan baju Elea saja dia ikut terlibat. Dan bodohnya lagi, Elea begitu patuh menuruti keinginannya. Apakah ini yang disebut istri soleha? Elea, di sana nanti kita akan menaiki berbagai macam warna permainan. Kalau kau memakai pakaian seperti ini, orang-orang pasti akan melihat kue bakpao yang tersembunyi di balik celana dalammu saat dressnya berkibar tertiup angin. Memangnya kau tidak malu apa? Bujuk Lepi dengan sangat sabar. Elea bimbang antara menuruti perkataan Lepi atau tetap patuh pada perintah suaminya. Namun karena dia tak mau kehilangan momen bahagia ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti ucapan Lepi. Ya sudah, kalau begitu kita ganti saja. Lepi menyeringai. Sudah tidak takut suamimu marah, Ham? Takut, tapi nanti aku akan bilang alasannya pada kak Lepi seperti yang kak Lepi bilang padaku tadi. Jawab Elea sambil menganggukkan kepala. Mulut Lepi terngangam mendengar hal itu. Dia tidak menyangka kalau bujukannya akan menjadi bumerang untuknya sendiri. Yak Elea, apakah kau tidak bisa bawang sedikit saja, ha? Astaga kue bakpao. Gabrieli bisa mengamuk kalau mendengar hal ini. Teriak Lepi frustasi. Mana boleh berbohong pada suami kak, Tuhan bisa marah nanti. Sahut Elea. Mata Lepi melotot ke arah depan saat dia mendengar suara tawa kecil dari penjaga. Ingin rasanya dia menelan dua manusia yang berada di dalam mobil ini. Kau luar biasa Elea. Silahkan, silahkan katakan apapun pada suamimu. Aku tidak peduli. Ucap Lepi pasrah. Baik kak. Bolehkah Lepi menangis darah sekarang? Kisah Gaprieli menghilang nafas setelah berkirim pesan dengan Lepi. Dadanya terasa sedikit tidak nyaman. Ada apa? Tanya Rehard. Istriku tidak bahagia. Kening Rehard mengerut bingung. Dia lalu menatap seksama ke arah temannya yang terlihat murung. Apa Lepi melakukan sesuatu yang buruk pada istrimu? Tanya Rehard was-was. Gaprieli menggeleng. Dia tidak akan mungkin melakukan hal itu pada istriku. Rehard lebih sangat menyayangi Elea meski mulutnya selalu berkata cetus. Lalu, lagi-lagi Gaprieli menghilang nafas. Rasanya cukup berat setiap kali dia ingin mengatakan seperti apa pahitnya hidup yang dijalani oleh istrinya dulu. Elea adalah salah satu orang yang hidupnya tidak seberuntung kita Rehard. Dia dibuang oleh keluarganya di panti asuhan. Sejak saat itu, hidupnya selalu terlunta-lunta. Pemilik panti dan orang-orang di sana semuanya membuli Elea. Bahkan mereka menutup mata saat Elea sedang berada dalam kesulitan. Kau tahu, Elea kecil sudah harus memeras keringat demi mendapatkan sesuap nasi untuk membunuh rasa laparnya. Dan setelah dia tamat sekolah menengah pertama, dengan keji pemilik panti mengusirnya pergi dari sana. Dia tega membiarkan istriku menjadi seorang gelandangan di usianya yang masih begitu muda. Gabrielle menopuk dadanya yang seperti tertindih batu besar. Setelah napasnya normal, dia kembali melanjutkan cerita tentang kisah hidup istrinya pada Rehard. Setelah dia diusir dari panti, Elea melakukan semua pekerjaan dengan harapan bisa melanjutkan sekolah. Tapi yang dia dapat malah cacian dan bulian dari orang-orang yang tidak berhenti merendahkannya. Tubuhnya menjadi tidak terurus. Dia seperti melupakan tentang kebahagiaannya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara untuk tetap bertahan hidup. Itulah kenapa dia menjadi begitu bodoh. Dia sangat polos dalam menyikapi semua hal. Dan aku beruntung, karena dipertemukan dengan gadis semurni Elea. Aku mencintainya. Aku sekarang tidak bisa jika tidak ada dia. Lama Rehard terdiam setelah mendengar kisah hidup istrinya Gabrielle. Dia tidak mengira kalau Elea mengalami hidup yang begitu menyayat hati. Apa kau tahu alasan kenapa pemilik panti itu tega berbuat jahat pada istrimu? Tanya Rehard penasaran. Gabrielle menganggu. Kedua takannya terkepal kuat. Mereka ditekan oleh seseorang untuk terus memberikan neraka pada Elea. Dan ternyata pemilik panti asuhan itu sengaja mengusir Elea pergi dari sana karena sudah tidak tega melihat penderitaannya. Dia ingin Elea menemukan kehidupan baru yang jauh lebih layak. Aku tahu mereka tidak sepenuhnya bersalah. Tapi tetap saja aku merasa tidak terima. Mereka sudah memperlakukan Elea seperti binatang yang tidak berharga. Sebenarnya aku ingin menghabis mereka semua. Tapi Ares menahanku. Dia masih membutuhkan beberapa informasi penting dari pemilik panti untuk menyelidiki siapa orang tua kandung Elea. Graham Gabrielle. Rehard menutup bahu Gabrielle saat melihatnya begitu emosi. Dia sekarang bisa mengerti kenapa temannya ini begitu posesif pada istrinya. Jangan gegabah. Pemilik panti sepertinya adalah kunci utama dari keluarga Elea. Dia adalah pion penting dalam mengungkapkan jati diri istrimu yang sebenarnya. Persebarlah. Aku yakin Ares pasti berhasil membongkar masalah ini. Emosi Gabrielle sedikit meredah setelah ditenangkan oleh Rehard. Lupakan tentang masalah itu. Sekarang katakan padaku bagaimana hasil pemeriksaan tadi. Kista yang ada di perut Elea tidak berbahaya bukan? Sebelum menjawab pertanyaan Gabrielle, Rehard terlebih dahulu menghabiskan minuman di gelasnya. Tidak ada kista yang tidak berbahaya gap. Jika dibiarkan, kista itu akan semakin membesar dan membuat istrimu kesulitan hamil. Ditambah lagi dengan keadaan rahim Elea juga cukup lemah. Sangat tidak disarankan untuk dia hamil di usia muda. Gabrielle terperancat kaget setelah mendengar perkataan Rehard. Jadi Elea tidak akan bisa punya anak begitu? Bukan tidak bisa punya anak, tapi akan kesulitan untuk hamil. Tenang saja. Dunia kedokteran sudah semakin canggih sekarang. Nanti aku akan memilih dokter terbaik untuk menangani kista di perut Elea. Dan untuk masalah kejiwaannya, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Kista dan trauma, penyakit itu harus secepatnya diatasi. Karena keduanya akan sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga kalian. Itu menurutku. Jawab Rehard. Lakukan yang terbaik untuk istri Kurein, tidak peduli berapapun biayanya. Ucap Gabrielle penuh harap. Pasti, kau tenang saja. Elea pasti terbebas dari kedua penyakit itu. Ares yang saat itu berada di luar ruangan, berjalan masuk ke dalam untuk menghampiri tuan mudanya setelah mengetuk pintu. Maaf tuan muda, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada anda. Lapor Ares. Apa? Tanya Gabrielle. Jam 3 ini, anda memiliki janji temu dengan tuan Brian. Kita akan membahasnya di restoran tempat nyonya Elea bekerja dulu. Jawab Ares. Tidak bisakah dialihkan lewat email saja? Aku sedang tidak mau untuk membahas pekerjaan. Kepalaku pusing, memikirkan penyakit Elea. Ucap Gabrielle. Untuk yang ini tidak bisa tuan muda, sahut Ares tenang. Sialan. Rehat dan Ares diam saja saat Gabrielle mulai uring-uringan. Keduanya memilih untuk tetap bungkam. Berapa banyak pengawal yang kau tugaskan untuk menjaga Elea? Tanya Gabrielle. Hampir 20 penjaga tuan muda, 3 diantaranya milik tuan Arion. Jawab Ares. Lalu taman bermain itu? Sesuai yang anda perintahkan. Saya sudah membuking tempat itu sehari semalam atas namanya Elea. Dan juga saya sudah memerintahkan orang untuk memeriksa semua makanan yang dijual di sana. Jadi kau hanya menyuruh orang untuk memeriksanya saja? Tanya Gabrielle sambil memicinkan mata tak suka. Tidak tuan muda, semua makanan yang dijual di sana sudah diganti dengan menu yang diresepkan oleh dokter Rehat. Tapi ada beberapa makanan yang tidak bisa saya ganti. Jawab Ares lagi. Kenapa bisa begitu? Bukankah kau tahu kalau Elea itu mengalami gizi buruk? Bagaimana kalau dia sampai salah makan? Kalau itu sampai terjadi, nyawamu akan kuambil sebagai gantinya. Ancam Gabrielle. Rehat menggelengkan kepala melihat bagaimana posisinya Gabrielle pada Elea. Taman bermain bukanlah tempat yang kecil. Ada berbagai macam bohana permainan dan juga ratusan pedagang. Entah itu pedagang makanan, pakaian maupun pernak-pernik. Dan Gabrielle dengan gilanya meminta Ares untuk mengganti semua menu jejanyan dengan porsi makanan sehat untuk istrinya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tapi Rehat tidak berani memprotes kegilaan temannya ini. Dia sadar betul kalau Gabrielle adalah penguasanya. Tidak ada yang tidak bisa Gabrielle lakukan dengan kekayaan yang dia miliki. Tuan muda, apa Anda lupa dengan siapa nyonya Elea pergi ke sana? Dana Lepi adalah orang yang rumit. Jika wanita itu tahu kalau semua makanan sudah diganti, dia pasti tidak akan tinggal diam. Saya hanya khawatir, wanita itu akan memprovokasi otak nyonya Elea supaya memperontak pada Anda. Jelas Ares. Gabrielle menupuk kenungnya setelah mendengar penjelasan Ares. Dia lupa kalau sekarang istrinya sedang berada di bawah kekuasaan wanita barbar itu. Untung saja kau ingat, Res. Hampir saja aku kehilangan istriku. Ares tersenyum samar. Kalau begitu, bisakah kita pergi ke perusahaan sekarang, Tuan Muda? Ada meeting yang harus Anda pimpin sebelum menemui Tuan Brian, ucap Ares mengingatkan. Hah, malas sekali. Rasanya aku ingin pergi menyusul Elea ke taman bermain saja. Risa Gabrielle sambil berdiri dari duduknya. Cak, dasar posesif. Ledik, Rehart geli. Jangan mengejekku. Kau akan tahu rasanya jika sudah menemukan wanita yang kau cintai nanti. Sahut Gabrielle. Tidak akan. Gabrielle menyeringai. Yang Rehan tidak tahu adalah Gabrielle bisa mendengar apapun yang sedang dia pikirkan. Oh ya, kalau begitu, aku doakan gadis yang kau sukai jatuh ke pulukan pria lain. Sialan kau, umpat Rehan. Ketiga orang itu tertawa bersama sambil berjalan keluar dari ruangan. Rehan kemudian pamit untuk segera kembali ke rumah sakit. Sementara, Gabrielle dan Ares pergi menuju perusahaan mereka.